Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman ketemu lagi dengan saya tentuti channel lagu sputrawatas oke teman-teman ini kebetulan saya akan habis beres-beres gudang terus saya menemukan bahwa memukah sebenarnya ya sebenarnya mencari sih mencari driver dan saya malah menemukan satu set ya satu set power amplifier jadi ini dulu saya beli kit jadi power amplifier ini sudah sama hedgingnya dan sudah sama kitnya mungkin teman-teman yang sudah pernah merakit power amplifier tb ini mungkin tidak asing ya dengan bentuk dari apa namanya IC nya nah kayak gini bentuknya teman-teman jadi kitnya itu kayak gini simple ya simple terdiri hanya dari satu IC dan komponen yang lainnya nah coba kita intip apakah merek apakah tipe dari IC ini ntar lho teman-teman ngeblurnya tda7294 Oke teman-teman masih tahu ya yang yang sudah sudah pernah merakit tda7294 ini adalah satu buah gate power amplifier kalau orang bilang mungkin semacam game clone kali ya ya gitu deh itulah pokoknya jadi eh IC2da7294 ini itu memiliki lumayan wajah besar ya jadi kalau dibilang buat speaker aktif atau mungkin buat power di rumah yang buat di ruangan lah kecil-kecil ini udah tergolong lumayan besar teman-teman ya jadi sudah sudah bagus kalau dibandingkan mungkin dengan TV-TV yang lain yang buat kelas rumahan jadi ini saya mau pakai buat power apa namanya speaker aktif saya jadi nanti saya mau coba Apakah kit power amplifier ini masih berfungsi normal ya TDA7294 kalau mungkin teman-teman bisa lihat di datasheetnya ya untuk TDA7294 ini kapasitasnya itu outputnya itu hampir sekitar di atas 80watt ya dengan catatan untuk PSU nya juga menyesuaikan dan pernah ada yang bilang ya kalau TDA7294 ini memiliki kemampuan bisa disuplai sampai dengan 32 VAC CT dengan kapasitas 5 Ampere jadi kalau kalau misalkan dengan kemampuan itu dia bisa bisa bekerja di 32 5 Ampere berarti kemungkinan wattnya itu bisa di sekitaran 100 Watt ya kurang lebihnya kayak gitu kemampuan dari power amplifier cuman memang ada sedikit kelemahan dari IC TDA7294 ini yaitu kalau dia overheat dia akan akan berhenti atau istilahnya akan 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 tidak berbunyi ya ada buat proteksi proteksi dari IC ini ya gitu jadi ini nanti saya mau coba tes saya mau gunakan buat apa power speker aktif kalau kalau istilahnya nanti hasilnya bagus ini nanti akan saya bikin dua set tapi sebelum saya mau melanjutkan dalam bahasa apa namanya pembuatan speker aktif ini nanti akan saya cek dulu teman-teman ya hasilnya bagaimana ya nanti saya akan siapkan karena kebetulan untuk apa power supply nya yang biasa bisa gunakan buat ngetes-ngetes power 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 apa power driver kayak gini ini masih ada di gudang ya belum saya cari lagi karena kemarin saya sempet apa namanya renov rumah jadi rata-rata saya masukkan gudang ini hensinya bagus teman-teman ya ini bawaan dari sona nya modelnya sirip kayak gini terus kalau mungkin beli enggak tahu kalau beli model hashing kayak gini ada nggak saya nggak tahu karena kalau dilihat desainnya kayaknya memang desainnya buat TDA729 4 karena pas memang tapi mungkin teman-teman yang sudah pernah beli kali untuk model hashing kayak gini mungkin sudah pernah beli ada mungkin ya nah ini ada ada tiga ya teman-teman ini tiga itu buat tegangan main ground dan bagian ini saya kasih keterangan yaitu ada plus dan ada main dan yang bagian sini ini adalah untuk input ya dan sebelah yang sonoy nah sini input ya tentunya bagian input terus yang sebelah sininya tadi untuk speaker yang sebelah sini untuk speaker nah oke jadi nanti ini rencananya saya akan dengan suplai dengan 32 V VDC sorry 30 VAC keluar dari trafo nanti otomatis mampu di sini sekitar ya kurang 40 mampu enggak ya ya coba aja nanti kalau memang dia jebel ya mungkin memang kapasitasnya enggak sampai dengan 40 volt DC tapi kalau memang dia mampu ya berarti ya memang bener teman-teman ya seperti yang yang bilang teman-teman ya gitu itu teman-teman ya eh mengenai reviewnya dan ini ikutlah nih asa ada dua power ya ini power saya buat saplo dan input mid ya kan ini adalah apa namanya power yang biasa saya gunakan buat John jenangan oke teman-teman ya sedikit review mengenai driver power amplifier tda7294 jadi ini dulu kayak pada masanya itu jaya dari dari teman-teman yang bilang itu dulu buat rumahan itu bagus soalnya semuanya jeling ya kan pulen lembut gitu katanya cuman ya saya sih belum terlalu lama menggunakan ya dulu sempat saya gunakan dulu itu sini saya gunakan buat hai teman-teman ya jadi saya pakai buat hai 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 murni dulu ya hai murni buat ngedrive aja dulu ya cuman karena kapasitasnya apa namanya Oh kalau saya pakai di luar ruangan buat hai masih kurang jadi kemarin saya ganti menggunakan triple yang lain oke itu teman-teman ya sedikit review mengenai power amplifier semoga sedikit bisa menginspirasi teman-teman yang sekiranya punya kit tda7294 mau jadikan buat apa ya mungkin bisa dijadikan buat aktif speaker dalam kamar misalkan teman-teman punya buat di kamar bisa dipakai di kamar Oke itu aja teman-teman selamat malam selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati